Untuk memoriahkan hari kemerdekaan ke-69 Republik Indonesia, Pemprov DKI Jakarta menggelar Pesta Rakyat di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Yang istimewa, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo pun ikut ambil bagian memainkan sejumlah permainan rakyat. Keceriaan dan kegembiraan warga menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-69 negeri kita ini. Warga Pluit, Jakarta Utara dan sekitarnya juga ikut merayakan Pesta Rakyat yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Berbagai permainan rakyat seperti balap karung, makan kerupuk, dan panjat pinang dilombakan. Lomba ini diikuti sekecamatan penjaringan Jakarta Utara. Sang NKI I, Jokowi Dodo, juga ikut ambil bagian dalam Pesta Rakyat ini. Jokowi ikut berlomba balap karung bersama warga. Tidak hanya itu, Jokowi pun menguji ketahanan fisiknya dengan bermain futsal bersama sejumlah artis seperti Dario Sinatria, Judika, dan Ibnu Jamil. Terima kasih. Nah, rupanya presiden terpilih Jokowi tidak sanggup untuk bermain terlalu lama. Jokowi hanya bermain bola sekitar 10 menit. Jokowi pun kelelahan di pinggir lapangan. Pesta rakyat yang sederhana ini memicu kembali semangat gotong royong, kekeluargaan, dan sportivitas. Ada pun makna kemerdekaan menurut Jokowi yakni mampu mengelola dan mengendalikan negara secara mandiri. Pekerjaan rumah terberat di masa mendatang yakni gap antara kaya dan miskin. Untuk menanggulangi gap itu yakni dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Nesia Megawati, Tuku Zulfan, Berita 1, Jakarta.